assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel pajar utaka gimana kabar teman-teman mudah-mudahan pada sehat semua pada kesempatan video ini saya mau mencoba lagi untuk membuat mainan dari barang-barang bekas disini sudah saya siapkan pipa paralon yang saya lilitkan dengan solasi warna untuk hiasannya jadi disini kita buat trompet dari bahan pipa paralon bekas setelah paralon kita bungkus dengan solasi warna lalu kita rapikan untuk ujung pipanya kita berisolasi agar tidak tajam nah karena ini nantinya kita akan masukkan ke dalam botol dan langsung bersentuhan dengan balon jadinya kita lindungi dengan solasi agar balonnya tidak gampang pecah hasilnya kurang lebih seperti ini jadi pipa bekas yang tadi kita gunakan sudah tidak terlihat lagi nah untuk serongsongannya teman-teman saya menggunakan botol bekas yang sudah saya cat atau saya warnai lalu untuk tutup botolnya kita beri lubang untuk kita masukkan ke pipa paralon jadi kita lubangi seukuran pipa setelah itu kita masukkan ke dalam ring botol agar lebih kuat kita beri lem lalu disini kita gunakan bekas bungkus ciki atau makanan ringan ini gunanya untuk kita buat sebagai rombe-rombe atau hiasan untuk trompet setelah itu kita gunakan double tip jadi kita gunakan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi kita buat mainan ini sebagai hiasan untuk trompet yang kita buat ini sebagai hiasan untuk trompet yang kita buat jadi kita menggunakan bekas bungkus makanan ini agar tahan air jadi walaupun hujan kita main trompet ini tetap aman karena bahannya dari bekas bungkus ciki setelah itu kita lapisi dengan solasi jadi trompet ini anti air karena bahan-bahannya akan terhadap air setelah kita berisolasi lalu kita iris tipis-tipis untuk kita buat rombe-rombe selamat menikmati 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 botol yakul untuk bagian belakangnya kita potong setelah kita potong kita rapikan agar tidak ada lagi yang tajam di bagian botol yang kita potong lalu kita lindungi dengan solasi untuk mengamankan balonnya agar tidak gampang pecah kita berisolasi lalu disini kita gunakan balon dan kita masukkan ke dalam botol yakul yang tadi kita potong setelah itu kita beri karet lalu kita rapikan untuk balon yang masih tersisa jadi kita membuat mainan dari barang-barang bekas tapi tetap harus rapi dan bagus untuk kita memainkannya setelah kita berisolasi nantinya kita akan buat alat peniupnya untuk peniupnya kita gunakan obeng yang yang kita panaskan lalu kita lubangi botol yakul dan kita perbesar dengan menggunakan gunting setelah itu kita masukkan stick balon sebagai alat peniupnya setelah kering kita potong bagian stick balonnya agar tidak terlalu panjang setelah kita masukkan ke dalam botol yakul karena masih belum pas kita perlu ganjel nah disini kita gunakan spon untuk mengganjel agar pipa paralon ini bisa pas untuk masuk ke mulut botol yakul jadi kalau tidak ada spon teman-teman bisa menggunakan kardus atau kertas yang tebal setelah pas kita masukkan lalu kita rapikan untuk sisa sponnya trompet sudah jadi tinggal kita tes untuk kita mainkan untuk menyambut tahun baru kita sudah siapkan ini teman-teman trompet ini teman-teman trompet yang kita buat dari botol yakul dan bungkus ciki hasilnya seperti ini tata-tata 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 oke teman-teman mungkin itu saja video dari saya Bagaimana cara membuat trompet dari botol yakul dan botol bekas seperti ini mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua desa waissalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kalau Terima kasih telah menonton!